selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di acaranya sedekah oksigen, rabu, sedekah ilmu tapi khusus hari ini adalah di hari Kamis karena menyesuaikan sama jagwalnya narasumber nah hari ini kita akan ngobrol sama pilot seorang pilot yang biasanya kalau anak-anak kecil itu kalau kecil ditanyain cita-citanya apa biasanya cita-citanya mau jadi pilot nah inilah nanti kita ngobrol suka-dukanya, syarat masuknya sebenarnya sekeren itukah pekerjaan pilot karena kan kayaknya kalau di bandara itu ngeliat pilot pakai seragamnya yang putih putih biru atau putih hitam itu kayak keren gitu ya dulu zaman saya kecil juga dikasih tahu apa namanya pilot itu keren karena dia harus sehat, badannya harus fit, matanya harus sehat gitu ya dia harus pinter gitu nah gak tahu deh mari kita ngobrol sebenarnya persyaratannya masuk pilot itu apa aja sih gitu apakah benar kebutuhan akan primanya kondisi tubuh itu benar apa enggak gitu kenapa dibilang perlu pinter halo mbak Siti Rahayu terima kasih sudah join hari ini kita akan ngobrol sama pilot nah pertanyaannya kan kenapa ya kok ngobrol sama pilot hari ini gitu teman-teman tahu enggak kira-kira kenapa kita ngobrol sama pilot di tanggal-tanggal ini lah ini sekarang tanggal berapa sih ini tanggal 27 Oktober pas banget ada yang tahu kenapa? oke karena murid-muridnya gak ada yang jawab saya kasih tahu ya jadi tanggal 27 Oktober itu diperingati sebagai hari penerbangan nasional ada sejarahnya loh kenapa 27 Oktober ini disebut dengan hari penerbangan saya baca ini ya saya tadi habis cari-cari datanya jadi sejarah peringatan hari penerbangan nasional itu diawali dari peristiwa penting yang terjadi di 27 Oktober 1945 ada apakah peristiwa penting itu? yaitu komodor udara Agustinus Adi Sucipto wah seperti yang kemudian dijadikan nama bandara ya di Jogja untuk pertama kalinya berhasil menerbangkan pesawat Cureng Cureng atau Cureng gak tahu Cureng di langit Indonesia dengan membawa bendera merah putih Adi Sucipto berangkat dari pangkalan udara Maguono Maguono memakai pesawat Cureng yang merupakan hasil rampasan dari jajah Jepang jadi itulah sejarahnya oh narasumber kita sudah standby Mas Harli Rosadi sebentar ya Mas ya jadi itulah sejarahnya kenapa tanggal 27 Oktober itu diperingati sebagai hari penerbangan nasional kakak ibunya mau ada acara dulu sebentar boleh ya jadi narasumbernya sudah mau datang let's go oke Mas Harli sudah datang saya invite apa ya kok mas Harli ini ini ya unik ya bekerjaannya pilot tapi namanya motor sebentar saya invite ya ketemu mukanya jadi separuh ini gimana baliknya nih Assalamualaikum Mas gimana sudah biar hasil dibalik Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ternyata gangguan anak-anak sama aja ya disana sama disini ya Mas ya sama aja iya Mas Harli terima kasih ya sudah bersedia halo hai siapakah namanya hilang sudah Arjuna oh Arjuna baca wayang juga kak baiklah Mas terima kasih ya sudah bersedia untuk gabung lah di acara ini di Rabu Sedekah Ilmu gak tau ini gimana dulu linknya kita kontak siapa Mas dikontak siapa lah ya intinya terima kasih sudah bergabung jadi ngobrolnya kita malam ini itu sebenarnya Mas ngobrol ngalor ngitulah ya tentang dunia benerbangan tentang segala hal tentang pilot lah gitu adik ini kalau mau lihat di badan ngintip-ngintip di belakang si adik Mas Harli sudah berapa lama nih Mas jadi pilot saya mulai sekolah terbang tuh 93 selesai sekolah 96 oke terus jadi berapa tahun tuh kurang lebih 20 hampir hampir 30 ya ya hampir 30 tahun iya kurang lebih lah kalau pesawat kalau pesawat jet dari 96 oh karena kalau pas masuk itu udah maksudnya gimana sih Mas apa bedanya nih jadi kalau sekolah terbang kan pakai pesawat itu yang baling-baling kecil mungil jadi habis itu 96 tuh baru mulai masuk Garuda kan terbang di Garuda itu terbang pesawat penumpang oke Mas itu gimana ceritanya sih awalnya awalnya pengen jadi pilot itu maksudnya kan anak-anak TK anak-anak SD itu kalau ditanyain pengennya jadi pilot ya kan pilot dokter guru gitu tapi ini Mas beneran kejadian gitu lulus itu ceritanya apa di kepalanya terus tiba-tiba aduh aku sekolah pilot aja lah gitu sebenarnya ini sebenarnya cita-cita gak ada kan saya dari Kalimantan ya aslinya ya saya kan asli Singkawang kalau pernah dengar Singkawang itu kan kota kecil ya jadi disana gak pernah tahu juga pilot itu apa nah dulu kalau ngomong cita-cita dulu cita-cita mau jadi polisi tapi saya kan SMA masuk di SMA Taruna kan ya SMA Taruna Nusantara di Magelang nah waktu kelas 3 dulu ada tawaran untuk dapat beasiswa dari Garuda nah karena tawaran beasiswa Garuda untuk jadi pilot akhirnya saya pikir-pikir oh menarik juga gitu akhirnya ada daftar ke situ Alhamdulillah keterima nah disitulah awalnya akhirnya akhirnya setelah terbang pesawat sampai kan sekitar sekolah di New Zealand ya waktu di ya di Messe University di New Zealand jadi kita sekalian terbang sekalian kuliah nah pas waktu tutup urusan terbang jadi pas apa waktu merasakan terbang di pesawat itu wah ternyata indah sekali jadi sejasat itu emang menikmati lah dunia terbang terbang indahnya kebayang ya mas indahnya kebayang maksudnya terbang itu aku kebayang lah ya aku kebayang tapi gak ada takut-takutnya gitu mas pas pas pesawat pas terbang gak ada takut sih udah apa seneng aja jadinya seneng bisa ya takut takut iya jadi mungkin kayak ada orang yang apa ya mungkin kan ada orang yang suka bawa motor jadi pas pertama nyoba pun gak takut ya kan ya kurang lebih mungkin sama ya jadi pas nyoba pesawat yang ada di perasaan itu seneng gitu naik apalagi pas pesawatnya take off kan ya pesawatnya take off udah di atas itu udah itu karena apa ya kan saya lebih menikmati pemandangannya ya daripada terbangnya jadi pemandangan dari atas tuh indah indah banget gitu jadi kita semua juga kadang-kadang suka ya kalau main ke puncak main ke lihat pemandangan dari gedung tinggi nah itu di atasnya lagi gitu jadi kebayang lah mungkin ya indahnya kayak apa ya yes kebayang sih kalau soal indahnya saya saya bisa kebayang dan soal apa sih sensasi itu kan apa ya itu kan pekerjaan yang gak itu view yang gak bisa dinikmati semua orang gitu jadi kan sensasi rasanya itu kerasa gimana gitu ya cuman bayangan saya itu waktu denger pilot tuh takut ya mungkin karena saya gak ditakdirkan jadi pilot ya kalau saya jadi penumpang mungkin ya kadang-kadang takut juga jadi kan jadi kalau saya mungkin lebih takut daripada orang biasa ya karena kan saya udah tau ya pekerjaan pilot itu apa standar pilot itu apa pilot yang baik itu apa pilot yang nakal itu gimana apa pilot-pilot nakal itu kerjaannya ngapain aja sih di kokpit nah kayak gitu kan saya lebih tau ya daripada orang-orang umum ya jadi kalau ngomong takut mungkin lebih takut saya kalau yang kalau saya yang bukan yang ngerbangin pesawat ya rasa takut ya ada juga tapi kalau saya yang ngerbangin pesawat sendiri kan itu udah udah permainan saya ya saya tau lah apa yang harus intinya proteksi-proteksi apa yang harus saya kerjain itu lebih apa udah udah ngerti jadi takutnya pun udah gak ada sekarang lebih gitu lah emang emang udah jalannya begitu lah ya mas ya jadi sekolah pilot itu BASISPA berapa lama karena kita sambil ngambil sarjana jadi sekolahnya tiga tahun kalau untuk jadi pilot sendiri itu kurang lebih mungkin sekitar setahun lah dari nol pengalaman ya untuk ngambil lisensenya aja tapi yang waktu itu bikin lama karena kita kuliah ke satu juga jadi mas jadi kuliahnya diselesaikan dulu terus habis itu baru ambil sertifikasi atau itu barengan barengan jadi kalau di programnya itu kalau di Mese University itu kan dari tujuh hari dalam seminggu itu kurang lebih kalau gak salah itu tiga hari kita kuliah dan empat harinya itu jadwal terbang nah jadwal terbang sendiri itu gak harus terbang jadi kan jadi tergantung ada pesawatnya tergantung instrukturnya tergantung pelatihannya jadi hitungan liburnya ya diantara empat hari itu oke jadi kalau ada orang yang pingin jadi pilot nih mas kan mas udah ngeleng lewatin ambil tiga itu syarat utamanya apa nah ini harus dibedakan ya kalau mau jadi pilot ini mau jadi pilot airline atau jadi pilot jadi ini kita ngomongin pilot sipil ya berarti ya bukan pilot militer kan ya inspire nih inspire nih emang ada berapa jenis nih kalau pilot nih jadi ada berapa jenis ada sipil ada militer militer ya kurang lebih kan gitu ya ada pilot sipil pilot militer kalau untuk pilot sipil standarnya kan beda ya untuk pilot militer ya untuk pilot sipil sendiri pun harus dibedain juga mau jadi pilot airline atau jadi pilot hobi aja itu bisa juga jadi standar lisensi pilot itu ada banyak nah yang paling rendah itu namanya pertama masuk sekolah itu namanya student pilot license ini cuma untuk jadi student lah ya diatasnya itu nanti ada support pilot license nah support pilot license sendiri gak semua negara mengakui itu kurang lebih sekitar sekolah terbangnya kurang lebih 30 jam terbang kurang lebih ya detailnya saya kurang hafal diatasnya diatasnya support pilot license ini ada namanya private pilot license private pilot license ini kurang lebih requirementnya 50 jam terbang diatasnya lagi itu ada namanya commercial pilot license tunggu mas 50 mas untuk private pilot license 50 jam terbang itu untuk sekolah untuk mendapatkan lisensi aja ya jadi selain ground schoolnya terbangnya sendiri 50 jam itu bisa dapat private pilot license privilege-nya private pilot license ini udah bisa terbang udah bisa terbang bawa keluarga bawa penumpang itu udah boleh tapi ada syarat-syaratnya lah ya berat pesawatnya berapa dan gak boleh terima bayaran karena dia pilot pribadi private pilot lah ceritanya jadi dia walaupun bawa penumpang aturannya dia gak boleh dibayar nah itu private diatasnya itu ada commercial pilot license commercial pilot license ini requirementnya kurang lebih 200 jam 200 jam ini nah untuk jadi pilot airline itu butuh commercial pilot license ini jadi makanya agak lama harus mengumpulkan 200 jam terbang nanti diatasnya commercial pilot license ini ada lagi namanya air transport pilot license itu requirementnya 1500 jam itu untuk jadi kapten pesawat jet nah nanti ada tingkatan-tingkatannya lah nah untuk kita sekolah terbang dapetnya kalau mau jadi sekolah terbang untuk komersial itu itu kan 200 jam nah syaratnya sendiri kalau ngomong syarat ya tadi pertanyaannya untuk jadi syaratnya sendiri sebenarnya kalau cuman untuk dapet sport pilot license private pilot license itu gampang ceritanya sebenarnya ini cuman kayak nyetir mobil lah gitu kan jadi syaratnya pun gampang hampir semua orang itu bisa sekolah yang membuat syaratnya banyak itu sebenarnya airline nah airline ini yang bikin syarat tinggi minimum berapa kesehatannya seperti apa terus boleh pakai kacamata atau enggak terus standar nilai-nilai sekolahnya berapa nah ini yang yang membuat syarat-syarat agak ribet ini sebenarnya airline-nya makin tinggi kualitas bukan sekolahnya jadi dalam arti apa ya kalau ngobrol-ngobrol gitu ya semua orang sebenarnya bisa-bisa ngambil lisensi pilot semua orang bisa gitu nanti kalau buat jadi pilot di airline itu yang lebih ribet makin makin besar airline-nya biasanya persyaratan makin susah jadi ada psikotestnya psikotestnya harus bagaimana nah itu yang nentuin itu airline itu nah kalau syarat-syarat itu kan mas biasanya ya maksudku kalau di pekerjaan kan mesti itu dihubungkan syaratnya dihubungkan sama pekerjaannya yang sesungguhnya dilihat tinggi-singgirnya gitu ya nah kalau kayak tinggi-singgi ada kan tinggi minimal terus ada maksimal gitu ya terus apa mata kondisi mata itu apa fungsinya apa mas fungsinya fungsinya kalau tinggi ya kalau tinggi kan tergantung nah sekarang kalau tinggi badan minimum minimum ya biasanya ya maksimum juga ada ya kan kokpit pesawat kan ada ada ininya yang desain jadi tergantung yang di desain pesawat lah ya jadi kalau pas pesawat duduk kursi itu di posisi paling rendah nah tangannya ini bisa menggapai panel-panel yang atas gitu dia gak harus bangun dari kursi nah kurang lebih gitu lah simpelnya gitu jadi bukan karena scientific scientific apa reason gitu jadi cuman karena dengan dia duduk di saat emergency tangannya bisa menggapai panel yang paling jauh kalau terlalu tinggi nah nanti kalau terlalu tinggi kan ada syarat lain lagi kan karena pilot kan harus bisa melihat ada apa tuh namanya dia bisa melihat di posisi yang tepat ya kan jadi karena dengan posisi mata jadi posisi mata sudah ada ditentuin sama yang ngedesain pesawat karena dengan posisi optimal itu dia bisa melihat semua instrumen bisa melihat keluar dengan jelas tujuannya instrumen itu maksud saya yang ada di depan di depan pilot jadi posisi tinggi posisi mata jadi mata saya ini ya kalau mendatar gitu itu harus bisa melihat panduan panduan yang udah ditentukan sama pabrik pesawat jadi kebayangkan ya jadi kayak jadi ada panduannya tuh di cockpit tuh ada panduannya bahwa saya harus bisa melihat itu dengan posisi mata saya biasa aja nah kalau orangnya terlalu tinggi dia kan gak harus duduk dia harus bungkuk gitu kan ya nah itu jadi gak bisa juga gitu kurang lebih sebenarnya intinya gak bukan alasannya bukan secara tadi ya scientific itu gak ada cuma karena desain pesawatnya aja biar standar lah jadi range-range nya tuh ada jadi ketinggian berapa sampai ketinggian berapa kurang lebih begitu kalau mata bisa matanya matanya kayak pas ngeliatnya gitu gitu oke oke alasannya untuk kalau bahasa itunya bahasa human factor nya itu untuk situational awareness ini kan kita harus bisa lihat luar kita harus bisa lihat dalam dalam posisi mendarat atau apa itu kita harus bisa melihat luar dengan pas dan melihat tanpa menggerahkan kepala nih saya saya kan duduk harus kayak gini ya saya gak boleh duduk gini-gini kalau lagi terbang kalau lagi mendarat jadi saya harus diam nah dengan saya diam ini saya bisa melihat keluar dan saya bisa melihat ke dalam dengan instrumen yang di depan kan pernah lihat kan ada kecepatan pesawat berapa ketinggian berapa nah itu saya dengan diam gini saya bisa melihat keluar untuk memandu saya mendarat dan saya juga harus bisa lihat ke dalam itu sebenarnya nah kalau ditanya kacamata gimana jadi yang menentukan pilot boleh pakai kacamata atau enggak itu kan kayak tadi saya cerita itu kan airline ya nah tujuannya sebenarnya bukan basicnya pilot itu harus bisa melihat semua yang ada di depan dia itu kan ada angka-angka itu sukanya semua ya kecepatan berapa ketinggian berapa itu kan informasi-informasi penting nih buat kita nih jadi kita kan gak boleh maju-mundur kita harus dengan pas terbang apalagi saat mendarat jadi saya mendarat itu duduk saya diam aja gini nah saya harus bisa melihat tanpa kabur jangan sampai saya lihat 200 sampai 500 bentar mas putus maaf ya putus ya sinyal ya ini saya punya apa saya punya saya punya mas yang putus saya punya yang putus kadang sinyal juga naik turun jadi saya melihat apa tadi sampai mana tadi jadi saya kalau mau darah kita gak boleh gerak-gerak tetap disini aja melihat semua data angka itu jadi kalau kenapa kacamata yang sebenarnya ketebalan kacamata itu kan yang ngatur perusahaan ya intinya kalau intinya pilot itu harus bisa melihat tanpa menggerakkan kepala itu tadi angka yang 200 ya bisa lihat 200 ya kan bukan jadi 200 jadi 300 gitu kan takutnya kan nanti salah persepsi nah jadi pilot pakai kacamata wah kalau dengan pakai kacamata dia bisa ngelihat sebenarnya gak apa-apa gitu jadi aturan yang membuat aturan itu sebenarnya airline-nya mereka mau gimana jadi ada airline yang pilot pakai kacamata ya gak apa-apa gitu yang penting pas apa kacamatanya pas lah gitu yang penting dia bisa lihat fokus bahwa gak ada yang berbayang-bayang gitu ya kebayang sih kalau kacamatanya yang model jauh pendek jauh dekat gitu kan dia harus geser-geser gini jadi pandangannya gak luas ya kebayang untuk yang udah berumur kan biasanya pasti gitu ya jadi emang kacamatanya begitu jadi dia harus menyesuaikan membiasakan dirinya untuk bisa melihat indikasi dengan benar yang penting kan ada jarak biasanya kan yang itu buat baca aja ya buat baca biasanya bawa aja ya kan jadi kalau dia baca baru dia ngatur lagi nah bahas kacamata ini mas mumpung bahas kacamata ya ini dari zaman papa saya dulu gitu ya sampai sekarang itu kan kacamata pilot itu kayak dijual kacamata pilot gitu tulisannya oh iya maksudnya apakah itu sekedar trend maksudnya equipment yang memang nice to have atau gimana sebenarnya ada keperluan gak pakai kacamata hitam gitu kacamata kacamata hitam ada juga sih ya kan jendela kokit itu kan gede ya makin pesawat makin canggih-canggih yang sekarang-sekarang ini jendelanya tuh makin gede-gede makin besar tujuannya ya itu ya jadi jangan sampai ada batasan karena kita kan di suatu saat tertentu itu kita sangat tergantung dengan pandangan kita ya kan nah jadi kalau terbang lagi siang lagi terik di apalagi di negara-negara tertentu ya itu yang ya contohnya di Middle East ya Middle East kan awan jarang sekali ya ke Eropa kalau lagi summer pun kadang-kadang awan jarang ya itu kan teriknya kan terik ya terik-terik tuh yang bener-bener terik di mata tuh yang jadi kita emang butuh kacamata tuh untuk saat-saat terbang siang ya kan terbang terik nah yang biasanya dibilang kacamata pilot itu sebenarnya lensanya beda jadi lensanya ini tuh lensa apa ya istilahnya ya jadi warnanya tuh agak-agak kuning ya kurang-nggak salah kurang-nggak jadi kalau kita pakai kacamata itu tuh kan kita lihat-lihat apa apa ya istilah kacanya ya lensanya ya jadi kita ngeliat sesuatu tuh lebih jelas gitu lebih jadi kalau kita contoh ya kalau kacamata hitam biasa kita ngeliat awan kalau awan-awan tipis itu kan enggak terlalu jelas ya kalau kita pakai lensa yang itu itu awan-awannya tuh lebih jelas gitu kelihatannya gitu saya lupa nama istilah tapi saya enggak saya enggak terlalu ini ya sama kacamata itu ya saya yang penting kalau lagi terbang siang kacamata gelap gitu karena itu pun enggak penting enggak penting juga maksudnya itu enggak signifikan lah enggak mempengaruhi keselamatan penerbangan cuman lebih lebih keren aja gitu ya jadi ya kita ada pilot tapi enggak katanya aviator aviator kalau yang model aviator kan yang model aviator kan yang kayak Ray-Ban yang radiator gitu ya itu sih cuman tren aja mungkin gara-gara film Top Gun jadi jadi biar keren termasuk salah satunya sih ya memang katanya kan ada yang bilang pilotnya harus keren ya kan soalnya kalau gak yang naik yang naik pesawatnya deg-degan keren pilotnya mas iya terus mas berikutnya berikutnya pernah gak ngalamin apa sih mas kalau beberapa kali itu kan naik pesawat itu ada yang kayak turun tiba-tiba turun gitu ya kayak isi perut kayak sampai sini gitu rasanya terus ada yang kayak kalau di jalan itu kayak gerun jalan itu sesungguh yang terjadi itu jadi yang mana dulu nih yang kayak tiba-tiba turun gitu ya yang mungkin perubahan kecanan udara perubahan sebenarnya terbangin tuh intinya kan terpengaruh dari kondisi atmosfer ya kita kan semakin smooth apanya tuh ke udaranya ya kan mesin ya mesin kan butuh udara butuh campuran udara sama bahan bakar dan pengapian tiga-tiga ini sama ya semua mesin ya nah semakin bagus udaranya berarti kan makin enak nih ya kan terus untuk smoothnya sedih kan tergantung bahasanya apa ya airflow ya aliran udaranya lah ya kalau yang bergerunjil-gerunjil gitu biasanya tuh kalau kita lewat awan nah lewat contohnya kalau awan paling gampang ya awan itu kan banyak kandungan airnya juga ya kan makanya jadi hujan ya kan gampangnya gitu ya jadi ada awan hujan karena di awan itu ada airnya ya kan nah itu kan berarti atmosfernya tuh udah gak stabil lagi nah itu akan mempengaruhi mempengaruhi airflow lah mempengaruhi aliran udara si pesawat nah itu yang bikin gurunjil-gurunjil gurunjil gitu goyang-goyang naik turun-naik turun karena lift apa sih ada force kan ada force kan tekanan keatas tekanan kebawah kan gravitasi kebawah di keatas itu lift nah itu kan jadi berubah-ubah terus tuh yang turun itu kalau yang tiba-tiba turun itu sama aja kan prinsipnya ada tekanan keatas tekanan kebawah ya Kalau stabil untuk menentukan pesawat itu terbangnya lurus, itu kan berarti tekanan ke atasnya sama ke bawahnya kan stabil terus ya. Nah, di suatu saat itu yang pesawatnya tiba-tiba turun itu tekanan udara ke atasnya lebih kecil daripada tekanan ke bawah kan. Makanya pesawatnya turun. Nah, ini kalau kita ngomong, ini berarti apa? Secara apa nih? Fisika ya. Tekanan ke atasnya kan lebih rendah ya, lebih kecil daripada tekanan ke bawah gravitasinya. Jadi pesawatnya yang tiba-tiba turun. Nah, penyebabnya ya balik lagi, keadaan atmosfer di tempat itu, itu lagi nggak stabil. Kalau nanya sama saya, pernah nggak ngalamin gitu? Saya sih nggak pernah sebenarnya. Jadi, belum pernah. Sampai yang sampai kayak gitu saya belum pernah. Jadi selama saya terbang, saya nggak pernah ngalamin yang pesawatnya tiba-tiba turun ke bawah gitu. Jadi, kalau ditanya, kapan sih kejadiannya ya? Kemungkinannya banyak ya, misalnya... Gimana ya, mungkin lewat, pas dia lewat, pas keadaan atmosfernya itu yang kayak gitu ya. Jadi, aliran udaranya nggak bagus gitu ya. Padahal berikutnya tuh saya mau nanya nih, Mas ya. Kalau nyetir mobil nih, kalau nyetir mobil tuh kan di depan kita bisa lihat itu ada lubang. Ini nanti pas melewatin kita akan gronjal gitu kan ya. Kalau pilot tuh dia tahu nggak sih di depan itu dia akan turun, akan gronjal-gronjal itu pilotnya tahu nggak sebenarnya? Harusnya tahu ya. Jadi, kita kan selain pengalaman kan, kita kan sekolah ya kan. Pas sekolah kan kita diajari membaca cuaca ya. Kita mengenali macam-macam awan, awan ini ini, awan ini namanya ini. Kalau kita masuk awan ini, kira-kira apa yang terjadi gitu-gitu kan. Supaya kita pelajari nih waktu di sekolah terbang gitu ya. Selanjutnya kan pengalaman ya, karena kan bentuk awan yang kita pelajari kan belum tentu sama ya kan. Kan macam-macam nih modelnya. Dengan pengalaman kan kita tahu ya. Jadi kalau awan yang ini kita masuk ya pasti berglob. Ya itulah, kayak masuk lubang-lubang, jalan berlobang ya kan. Kalau awan yang model ini ya nggak apa-apa misalnya kan. Tapi paling bagus ya nggak masuk awan. Karena kalau ada awan pasti keadaan cuacanya ada, ya baik lagi ya, awan sama air ya. Itu udah kayak satu kesatuan kali ya. Cuman kan awan ada yang tipis-tipis-tipis-tipis ya kan ya. Nah, kalau saya, kalau di perusahaan saya yang terakhir ini kan, itu mereka sangat merekomendasikan biolanya untuk nggak masuk awan. Jadi kita selalu menghindar-menghindar terus gitu. Jadi, apa kayak tadi pertanyaannya, kalau kita nyek mobil kan ada yang mungkin ada supir ya, ada driver yang sukanya, wah tabrak aja terus gitu kan ya. Tapi mungkin ada yang lain yang, wah gue nggak masuk, nggak suka gue kalau nyetir lewat lubang-lubang gitu kan. Ya pilot pun, kalau ngomong pilot ya pasti beda-beda ya. Mungkin ada yang suka, ya tabrak aja lah ini awan nggak apa-apa. Ya mungkin, ya ada juga gitu ya. Kayaknya kalau balik lagi kayak tadi pertanyaan, makanya saya kenapa, kayak cara satu ya alasan saya, kenapa kalau saya jadi penumpang kadang-kadang saya takut ya kan. Karena saya nggak tahu pilot di depan itu tipe saya apa tipe yang suka nabrak lubang ya. Kayaknya gitu lah, kurang lebih lah gitu. Iya, iya, iya. Kalau pas geron jalan, kalau pas lagi ngetrop gitu, itu yang terakhir cuman penumpangnya ya berarti ya. Pilotnya sebenarnya udah tahu sebelumnya ya. Nah, sekarang kan, nah ini ya harusnya tahu ya. Tapi apakah dia beneran tahu atau enggak kan itu tanda kutip juga. Iya kan, terkaitan. Maksudnya, tetap ada lubang-lubang yang nggak kelihatan gitu kan ya, tetap ada ya. Tapi secara umum, itu kejadian itu ya bisa diprediksi sebenarnya sama pilot gitu kan ya. Harusnya bisa. Jadi, banyak kayak indikatornya ya. Kayak misalnya, ini ngomong serius jadinya ya. Karena kita kan di depan itu kan ada banyak indikator ya. Misalnya, arah anginnya ke mana, dari arah timur, arah barat. Terus, seberapa cepat nih angin. Angin tuh nggak stabil. Jadi, kalau kita ngomongan misalnya angin dari arah timur. Sebenarnya nggak. Kalau di atas tuh bisa dari arah timur, terus bergerak ke arah barat, balik lagi ke timur. Jadi, angin tuh kadang-kadang bergerak lah ya. Misalnya, dari arah 180, tapi 180 tuh bisa 175, 160, bui itu, gara-gara gitu ya. Itu kecepatan sebelum, itu arah angin. Terus, arah angin berpengaruh sama keadaan cuaca tadi ya. Keadaan atmosfer itu ya. Terus, kecepatannya anginnya berapa. Kadang-kadang stabil nih. Kita kan ngomongnya pakai nauts ya. Nautical mile ya. Per hour. Di sana 5 knot, tetap berubah dari 10, tetap berubah dari 15 knot ya kan. Terus berubah lagi ya kan. Ini, nah pas saat kita terbang cuaca stabil, itu kan. Kecepatan angin stabil. Temperatur juga pengaruh ya kan. Temperaturnya misalnya minus 40 ya kan. Minus 40. Nah, kalau semuanya stabil, biasanya, misalnya, diem. Kalau pesawatnya saat apa, saat... Mas, suaranya kok ilang? Iya, lagi ada telepon sebenarnya. Oh. Nah, jadi... Nah, jadi saat... Saat kita terbang, kita melihat anginnya bergerak-gerak terus nih. Terus, bentar ya. Sebentar ya, satu menit. Oke, 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 oke. Eh, ya, sekalian kasih tahu teman-teman ya. Teman-teman, kalau mau ada pertanyaan, silakan ditanyakan di tanda tanya itu di bawah, sebelah kanan ya. Silakan dipencet di situ. Nanti akan ada dua... Dua ya, sebentar ya, saya cek juga. Nanti akan ada dua... Iya, betul ya. Benar ya, benar ya. Sebentar, sebentar. Saya cek dulu. Iya. Ada hadiah untuk dua orang penanya. Jadi, monggo silakan bertanya. Banyak hal baru sih yang saya tahu ya, ternyata. Kalau kita suka kaget kalau naik pesawat, jalannya geron jalan, atau kita tiba-tiba nge-drop itu, tenang aja. Ternyata yang kaget cuma kita. Karena pilotnya enggak. Iya. Jadi, sampai mana tadi ya? Nah, iya. Jadi, sekarang saya terbang. Sekarang saya terbang, ya kan? Saya terbang, saya lihat, wah, anginnya berubah-rubah. Iya kan? Temperatur berubah-rubah, gitu kan? Nah, itu saya bisa memprediksikan, mungkin akan ada goyang. Seberapa besar perubahan arah anginnya, seberapa besar perubahan kecepatannya, seberapa banyak perbedaan suhu udara itu, saya akan bisa memperkirakan. Ini kalau kita enggak ada ngomongin ada awan ya. Saya bisa memperkirakan, nah, pesawatnya kira-kira bakal goreng jalan apa enggak. Gitu, kurang lebih. Nah, yang kedua, biasanya kita, lihat, kita ada namanya tuh, di pesawat itu namanya TKS ya. Traffic Collision Avoidance System. Jadi, jadi kita bisa melihat pesawat-pesawat yang ada di depan kita, kan, juga ya. Di sekitar kita lah. Nah, nanti kalau di pesawat yang di depan itu ada panah naik, panah turun, gitu kan ya. Ini berarti pesawat yang di depan ini enggak stabil nih ketinggiannya, ya kan? Itu yang salah satu yang bisa saya lihat. Kira-kira di depan ada goyang apa enggak, ya kan? Kurang lebih gitu. Jadi, kita sebenarnya bisa memprediksikan di depan, gitu ya. Selain dengan laporan cuaca sebelum kita terbang itu. Nah, terus kalau ngomongnya, mitigasinya kemana? Ngomong seriusnya ya. Nah, kalau memang itu enggak bisa dihindari, biasa kita pasang seatbelt. Jadi, penumpang biar duduk. Terus, cabin crew pun kita briefing. Kita kasih tahu lah, di depan nanti kemungkinan pesawat akan goyang. Jadi, kan dengan jadi, kalau yang bahaya kan kalau mereka sambil servis, takutnya kan ada air panas, ya kan ya? Mereka lagi ngasih teh panas atau kopi persen itu sampai tumpah kena penumpang kan itu bahaya ya. Jadi, mereka kan mau ngindari itulah memberikan air panas sampai getih panas seperti itu. Jadi, dengan kita memberitahu dari awal, mereka bisa mempersiapkan diri untuk memberitakan penumpang. Lalu, Pak Maaf. Misalnya, maaf, sekarang servis air panasnya belum bisa, kurang lebih gitu lah. Ya, kebayang. Oke, Mas. Ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan dari Mbak Wideni. Untuk memenuhi jam terbang 200 jam yang komersial tadi, itu harus terbangin pesawatnya siapa? Maksudnya pesawatnya sekolahnya? Pesawatnya siapa? Pesawat sekolah biasanya itu. Pesawat sekolahnya kan ya? Kan biasa satu paket ya. Kalau ini normalnya ya. Kita kan pesekolah terbang tuh. Daftar, saya mau jadi pilot komersial gitu kan. Saya mau ngambil komersial pilot license gitu kan. Nanti harganya berapa. Nah, itu udah include sampai 200 jam. Ah, coba Mas. Ini ngomongin harga nih. Ngomongin harga. Sekolah pilot itu rata-rata itu harganya berapa, Mas? Bayarnya berapa, Mas? Berapa ya? Tergantung sekolahnya sih, Mbak ya. Kayak Mungkin 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 Sekarang dengan dolar segini mungkin ada mungkin 700-an sampai 1M ya. Itu yang tadi satu tahun itu ya? Yang sebenarnya dalam waktu satu tahun itu ya? Iya. Mungkin ya. Kalau sampai Iya, karena kan harga bensin ya salah satunya ya. Ya, bahan bakar pesawat kan harganya mahal. Nah, terus yang kedua kan sewa pesawat. Pesawat kan lumayan ya harganya kan mahal ya. Paling nggak kan yang punya pesawat harus balik modal juga. Jadi, dari situ ya. Jadi, lumayan yang mahal itu ya. Jadi, pesawatnya sendiri sama harga bahan bakar. Nah, yang kedua terus mungkin kan untuk latihan dia harus terbang kemana, terbang kemana. Kan ada biayanya ya landing call itu. Pesawat landing itu bayar. Jadi, airport itu ngecas pesawat lah kayak ongkos parkir lah. Nanti ongkos lu pakai apa, kalian pakai jasa saya bayar gitu lah. Jadi, kos-kos itu tuh kurang lebih mungkin 200 untuk CPL, mungkin sekitar segitu kali ya sekarang ya. Saya nggak update juga. Tapi, kalau misalnya sekolah sampai kuliah, nah ini biayanya lain lagi. Karena dia kan kuliah. Nah, cuman terbang. nah tapi, jadi, tapi, nah ini kan ngomong biaya ya. Saya share aja ya. Jadi, kalau mau gratis ada banyak cara. Jadi, jadi kayak saya kan sekolah gratis. Saya nggak bayar apa-apa. Nol. Satu ya, cara paling gampang dari beasiswa. Iya, tarunan Nusantara kan link-nya banyak. Ya, maksudnya kan nggak cuman tarunan Nusantara ya. Yang penting, contohnya kayak Qatar Airways ya. Qatar Airways, Singapore Airlines, waktu itu saya, kalau nggak salah, pernah salah satu airline di Middle East juga. Ini mereka sebenarnya ngasih beasiswa. Kita aja banyak yang nggak tahu. Jadi, syarat-syaratnya satu ya. Mereka, mereka minta, kalau nggak salah saya, pernah suatu saat di beberapa tahun yang lalu, mereka buka gitu ya. Kalau nggak salah, Singapore Airlines pun pernah buka gitu ya. tapi ada syarat-syaratnya. Nah, ini yang bikin susah ya. Kayak tadi, di awal saya cerita. Karena, dia minta misalnya nih, ke nilai, nilai matematikanya berapa, gitu kan, nilai bahasa Inggrisnya berapa, nilai ini berapa, itu kan yang nentuin mereka ya. Jadi, kan di screening pertama nih, kan yang mungkin yang apply nanti ada seribu orang, ya kan. Ini kan masih administrasi, tahap administrasinya kan. Jadi, mereka lihat nih, wah ini, wah nilainya bagus nih, masuk full, ya kan. Nilainya bagus, masuk full. Yang nilainya kurang, masuk full. Jadi, kalau mau sekolah gratis, ya sekolahnya, eh kalau mau dapat beasiswa jadi pilot, salah syarat pertama ya, sekolahnya pinter. Itu nggak bisa di, di ininya ya, itu udah syarat pertama ya. Jadi, paling nggak nilai-nilainya bagus. Karena kesempatan tuh, kadang kita nggak tahu ya, kapan datang ya. kadang-kadang, kesempatan itu datang di waktu yang kita, tidak kita duga-duga ya kan. Setuju ya ini ya. Jadi, untuk sekolah terbang kan, SMA yang penting-pentingnya. Jadi, kalau memang punya cita. Iya. Lulus SMA kan? Iya, oke. Lulusan SMA, SMU, high school ya kan. Nah, jadi kalau punya cita-cita, untuk jadi pilot, tapi, let's say, biaya belum ada gitu ya. Sekolah lah yang pinter. Itu saran saya. Siap kayak ditanya, itu jawaban saya gitu. Sekolah dulu lah yang pinter. Siapa tahu, nanti ada kesempatan. Itu sesuatu yang di, tangan yang di atas ya. Itu yang, kalau udah rejekian, rejekinya dia. Tapi kalau itu nggak siap ya, ada kesempatan datang, biayanya nggak siap. Ya, itu kan jadi, resiko pribadi ya. Tapi kalau kita punya cita-cita, kalau si A punya, benar-benar punya cita-cita, mau jadi pilot, sekolah dulu yang pinter. Siapa tahu ada kesempatan. Karena, kesempatan tuh kadang-kadang, kayak saya ya. Saya tiba-tiba dapat kesempatan, untuk sekolah pilot gitu loh. Kalau waktu itu saya nggak lupa, saya bisa kakakak, sekarang kan nanti cerita. Kepikir aja nggak padahal? Iya, padahal kan nggak kepikir juga ya. Jadi, kadang-kadang kesempatan tuh datang, di waktu yang kita nggak lupa-lupa gitu ya. Jadi, itu tadi, syaratnya itu ya, sekolah yang pinter. Nah, yang kedua, ada juga di sini, sekolah terbang, yang memberikan, kemudahan. Jadi, kayak, oke pak, saya mau sekolah pak, misalnya kan ya, mau daftar, jadi dapat commercial pilot license. Tapi saya, saat ini, biaya dana saya sekian. Misalnya, dana, biar gampang hitung-hitungannya ya, 1 miliar lah ya. Tapi saya punya, sekarang baru punya, 100 juta gitu kan. Tadi kan 200 jam, 1 miliar. kalau 200 juta kan berarti, 20 jam. Ya kan? Bisa 20 jam nih. Ya, dia sekolah 20 jam dulu, ya kan? Kan nggak ada expiry, nggak ada expiry date-nya. Jadi, nanti dia ada duit lagi, dia sekolah lagi. Ada duit lagi, sekolah lagi. Ada duit lagi, sekolah lagi. Nah, kurang lebih gitu ya. Sampailah nanti, suatu saat, dengan dia, dengan semangatnya dia, dengan, apa, dengan, kedisiplinan yang bersangkutan, secara ekonomi, dia akhirnya selesai. Itu ada kejadian ya. Ini bukan saya karang-karang gitu ya. Ini kejadian benar. Ada sepir taksi, dengan dia begitu, dia jadi pilot. Contoh gitu ya. Itu benar itu. Mas tolong dikasih tau kontaknya ya. Wah, saya nggak kunci kontaknya. Kontaknya nggak punya, saya baca diberitau gitu. Waduh, terlalu. Nah, yang banyak yang dikerjakan, orang asing gitu ya. Ini kan, kebetulannya, saya dulu terbang di luar ya. saya kan lama di luar. Jadi, di luar itu, itu sekolah pilot kan mahal ya. Jadi, bukan cuma di Indonesia ya. Di seluruh dunia, ini sekolah pilot cukup mahal. Jadi, banyak orang yang kerja dulu. Nah, bahkan, salah satu, teman dekat saya, dia dulu, terkerja di bandara. Dia yang, kerja di, truk-truknya gitu loh. Yang bagasi di truknya. Kayak gitu, dia kerja di situ, ngumpulin uang ya. Terus, salah satu dulu, kok pilot saya, sekarang udah jadi kapten juga. Dia, itu, fuel truck. yang ngisi bahan bakar besar itu. Iya kan? Nah, itu dia, driver trucknya. Gitu. Dia kerja sampai itu, dia baru bisa sekolah pilot, tapi di umur 30-an. Akhirnya, dengan nabung-nabung-nabung, dia bisa jadi pilot. Jadi, intinya, kalau emang itu, cita-cita nih, saya bercerita, saya pengen jadi cita-cita, saya mau jadi pilot. Caranya banyak. Gitu. cara paling, kalau mau, cara paling gampang, pertama ya, sekolah. Yang itu tadi ya, jadi nggak perlu kerja dulu, ya kan? Nggak perlu nyicil, tapi mencari beasiswa ya. Mencari beasiswa ya, itu tadi. Sekolahnya yang pintar dulu. Maaf ya, Mas. Bentar nih. Ada aja, yang permintaan. Oke. Bentar, saya baca dulu, No Penda. Mau beli sekolah pilotnya. Ayo kita urunan, mulai dari berapa ini urunannya, No Penda? Boleh, boleh. Ini ada banyak teman-teman. Berapa 10 orang urunan, 1 orang yang sekolah. Yang untung yang dapat urunan. Ya ampun, saya pikir, kenapa orang yang paling mahal, ternyata ada lagi pilot, yang lebih mahal lagi. Jadi, Mas, selama, tadi kan Mas Rita tuh, soal pilot yang baik tuh gimana, pilot yang usil, nakal tuh gimana, gitu kan ya. Ah, iya. Nah, suka duka nih, atau misalnya, apa insilahnya, jadi, suka dukanya, tahu, buat, sebagai pilot, itu, apa deh, Dimulai dari situ deh. Mau nanya yang lebih nakal, agak sungkan. sukanya pilot, kalau saya, ngomong suka aja ya. Kalau saya sukanya pilot, karena, jadi saya suka jalan-jalan ya, saya suka, saya suka melihat, apa namanya itu, tempat baru, ya kan. Saya suka, saya suka di ketinggian, ya kan. Saya suka, saya suka lihat tuh, yang saya suka lihat itu, matahari terbit, ya kan. Dari atas ya, bukan dari darat. Nah, jadi, kenapa saya suka jadi pilot, ya kan. Saya suka jalan-jalan, ya kan. Jadi, saya suka mengunjungi tempat baru lah. Jadi, salah satu alasan, saya keluarkan, pindah keluar, Kan, saya waktu di, dalam negeri dulu kan, apa, pas kapal di dalam negeri kan, saya, lumayan ya, 10 tahun ya. Jadi, saya udah dari, dari, apa, Aceh, sampai, Iri, Papua, tuh udah kemana-mana lah. Udah ke Sumatera, tuh udah kemana-mana. Salah satu alasan, saya keluar, kan, saya mengunjungi tempat lain juga. Pengalaman lah ya, kapan lagi jalan-jalan dibayar, ya kan. Jadi, saya udah ke Afrika, udah terbang, udah jalan-jalan di Afrika, udah makan-makanan Afrika, di restoran di Afrika, contohnya gitu ya, ke Cina, ke Eropa, di mana, gue hampir kemana-mana lah. Ya, jadi, itu saya suka. Jadi, biasanya tuh, saya dulu-dulu, waktu datang ke tempat baru, ya saya mau jalan-jalan, gitu kan. Katmandu, misalnya kan. Jadi, saya banyak mengenal, culture-nya, culture banyak orang, tuh saya banyak kenal, gitu loh. Jadi, saya suka tuh ngobrol-ngobrol sama orang lokal, gitu kan. Bahkan, saya kadang-kadang nyewa mobil, main ke pasar-pasarnya, gitu loh. Jadi, itu saya suka. Jadi, dengan jadi pilot, itu kesempatan terbuka. yang kedua, saya suka, tadi kan ya, saya suka di, di ketinggian tuh, saya suka ya, di pesawat. Apalagi, makin kesini, makin kesini, sejak saya terbang pesawat besar kan, terbangnya malam, jarak jauh ya. Itu, kesunyian di atas kokpit, di dalam kokpit, di atas ketinggian, di cuaca lagi terang, nggak lagi gelap, cuaca lagi gelap, bintang-bintang ada, kelihatan bintang, itu damai, yang menurut saya gitu. Itu, kedamaian yang saya suka. Apalagi, saat itu, tiba-tiba, matahari terbit. Nah, itu udah, keindahan yang, nggak ada doanya lah. Itu, saya bisa, emang, takjub lah. Itu, apa sih namanya, indah apa lagi, emang saya cari gitu. Itu, pemandangan yang, nggak ada doanya lah. Itu, jadi, kalau, saya senang, jadi, emang saya tuh senang di atas. Saya senang terbang malam, saya senang, jadi, kalau ngomong cerita ya, kayak, saya pernah ngeliat tuh, bintang jatuh itu, sampai, banyak banget itu, pernah, waktu ke mana, ke Eropa, terbang malam, langit lagi, gelap kan ya, lagi, bulan nggak ada, gelap. Jadi, pas ada bintang jatuh itu, ya, jelas kelihatannya, itu yang, wow, kayak bertaburan gitu. Nah, itu kan, seumur hidup mungkin, ya, itu aja saya, seumur hidup terbang, cuma sekali itu, gitu ya. Jadi, kadang-kadang, kesempatan, terduga itu, kadang-kadang datang ya. Itu pemandangan-pemandangan indah, terduga ya. Pernah, waktu kalau terbang di atas, terbang di atas Himalaya, kan, dulu saya sering ya, waktu terbang ke, Korea, gitu ya. itu saya bisa melihat galaksi, yang kayak kita lihat-lihat di foto-foto itu, galaksi, galaksi Bimasafi, yang banyak, lihat kan, ya di, suka kita lihat kan, yang banyak kayak, apa, galaksi, banyak bintang-bintang-bintang gitu, itu kelihatan. Jadi, karena itu, saking bersihnya ya, saking bersihnya, udara di atas pegunungan Himalaya itu, kita bisa, kadang-kadang kita melihat-lihat ke atas itu, nyari-nyari bintang-bintang yang, aneh-aneh gitu. Jadi, emang, saran saya sih ya, kalau ngobrol sama pilot-pilot yang baru-baru, yang di sini ya, saran saya sih, memang saya menyalankan mereka untuk keluar negeri ya, karena, kalau terbang di dalam negeri, di sini ya kan, pengalaman yang tadi saya rasakan, nggak akan mereka rasakan, kan. Saya bisa, saya bisa menceritakan yang ini kan, karena saya terbangnya di atas Himalaya, saya terbang, kayak pemandangan paling indah, waktu saat mendarat, itu saya waktu di Kamandu, gitu kan. Itu, mendarat di depan saya, lagu gunungan, apa, gunung itulah, kan, gunungan Himalaya kan saya belajar sana ya, itu lagi ada salju, lagi cuaca awannya terangnya, jerat, semuanya itu pemandangan pas saya mendarat itu yang menakjubkan sekali lah, di situ. Nah, kalau mengalaminnya kayak-kaya gini kan, harus terbang di perusahaan yang terbangnya keliling dunia, gitu. Jadi, banyak pengalaman yang, yang nggak akan terlupakan lah, gitu, kurang lebih. Jadi, kalau bercita-cita dari pilot nih, jadi bercita-cita lah, jadi pilot di perusahaan yang besar, internasional, yang keliling dunia, gitu ya. Nah, tapi ya balik lagi ya, biasanya, yang perusahaan-perusahaan itu, tuntutannya pun lebih besar daripada di sini, gitu. Jadi, dukanya ya itu ya, dukanya kalau mau kerjaan ini harus belajar-belajar. Jadi duka, maksudnya, dukanya apa ya? Nah, setiap pekerjaan itu biasanya itu menyimpan sisi, ya teman-teman belum tahu aja nih, kalau di kerjaan ini tuh soalnya begini kan, gitu biasanya. Tapi, di pengalaman Mas sebagai pilot, nggak ada dukanya. kalau saya sih nggak ada ya, karena saya menikmati pilotnya, gitu, saya menikmati, jadi, mungkin buat, kalau sedikit duka ya mungkin ke keluarga ya, kadang-kadang kan kita terbang, di saat misalnya, mungkin, nah ini mungkin contoh ya, mungkin waktu itu istri mau melahirkan, ya kan, atau waktu itu waktu, ya kayak kejadian saya lah, waktu, apa, kan, istri saya melahirkan di Jakarta, ya kan, karena saya lebih suka, kalau, apa, proses rumah sakit di Jakarta aja ya, daripada di luar negeri ya, jadi saya, jadi istri saya di Jakarta. Sementara saya kan masih, di waktu libur yang saya dapat, ternyata mundur, kelahirannya, gitu kan, jadi pas, bisa kayak gitu, jadi ada beberapa kejadian tuh yang, apa namanya, pas istrinya melahirkan, dianya lagi terbang, kurang lebih gitu lah, ya itu mungkin sedikit duka-dukanya ya, terus kayak, contoh acara anak sekolah, kadang-kadang kan orang, anaknya mungkin pengen orang tuanya hadir, ya, sementara orang tuanya lagi di negara mana, ya itu mungkin duka-duka di keluarga ya, apa, itu di pihak keluarga ya, tapi kalau, kalau di pihak pribadi ya, mungkin, karena terbang itu mengasihkan ya, itunya lainnya, kalau usaha terbangnya ya, ini kita ngomong-ngomong untuk terbang ya, buat saya, kerjaan untuk jadi pilot itu, sesuatu yang, yang the best lah, gitu, karena, jalan-jalan dibayar, dan banyak, ya itu tadi, pemandangan-pemandangannya itu yang, orang lain gak akan, gak akan, kan paling denger cerita ya, tapi gak ngerasain sendiri, gitu, oke, kalau dukanya gak ada nih, maksudnya dukanya minimal lah ya, pengalaman menegangkan, gitu, pernah gak, maksudnya, kan tadi mas, cerita gak pernah tuh, ngalamin yang, geron jalan gak pernah, yang tiba-tiba turun gak pernah, geron jalan sih pasti ya, kalau geron jalan ya, pasti ada, itu kan normal ya, kita gak, yang sampai turun duduk, gitu, itu gak pernah, karena, Alhamdulillah gak pernah ya, maka orang, ini gimana ya, saya juga susah jelasinnya ya, kalau, saya, menurut saya semua, saya orangnya, saya rasa itu predictable gitu ya, kadang-kadang ya, ini sebenarnya fenomena aneh ya, karena kan pasti mas terbangnya, jauh lebih banyak daripada saya dong ya, tapi malah mas, gak pernah ngalamin itu, sementara saya ngalamin beberapa kali, pesawatnya, gitu, kok bisa, gak mungkin, menegangkan gak ada, selama, selama jadi, kalau dibilang, kalau saya sih, jadi, untuk saya gak menegangkan ya, tapi kalau mungkin, untuk orang lain, jadi, kalau yang agak menyeramkan lah mungkin ya, tapi kan, jadi, misalnya, waktu itu pernah masuk, ya biasa awan lah ya, musuh pilot kan, paling banyak awan ya, awan yang gak bisa dihindarin ya, kan saya juga pernah, nah waktu itu tuh, saking goyangnya itu, autopilot tuh sampai gak bisa terbang, jadi autopilotnya, copot sendirilah, gitu, saking goyangnya itu pesawat ya, nah itu pernah, tapi ya gitu ya, maksudnya, semua, bisa di handle, gitu ya, nah terus, cuaca buruk, saya, cuaca paling buruk, yang pernah saya rasain itu, saya pernah juga terbang, berkejar-kejaran dengan, apa namanya itu, typhoon di Jepang, waktu itu, tapi ya gitu aja, kita, kebetulan waktu itu, jadwalnya dicepetin ya, sambil sebelum itu dateng lah, gitu, jadi kalau, serem ya enggak ya, maksudnya, saya bilang itu, buat saya sih bukan serem ya, karena itu bisa kayak, itu buat, saya tuh semua kan, itunya threat ya, bahasa itunya threat gitu ya, yang penting kita kan, tahu handle threatnya apa ya, jadi, dengan kita, kalau, saya bisa, apa namanya, ada threatnya apa, mitigasinya gimana, saya kerjain, jadi udah gak, jadi gak takut lagi, gitu, sebenarnya, kurang lebih gitu lah, ya, pertanyaan lagi nih Mas, kan, dengan berita, beberapa, tahun yang lalu, tentang, pilot yang mabuk, yang ketahuan, itu pilot mabuk ketahuan, yang kemudian kan, isunya adalah, ini udah kejadian beberapa kali, gitu kan ya, nah, sebenarnya itu, proses, pilot, ada gak sih pemeriksaannya gitu, ada gak sih pemeriksaannya, pada hari-hari dia mau berangkat, itu dia beneran, sadar, gitu, ada gak pemeriksaannya, nah, itu, ini kita ngomong serius lagi ya, yang bener, apa yang bener, gitu ya, jadi, itu kan tergantung airline, kadang-kadang, ada, bisa airlinenya, bisa mungkin dari, pihak berwajibnya, ya kan, misalnya polisinya, di negara tersebut, gitu ya, nah, yang jelas, pilot mabuk tuh gak boleh terbang, itu kan, ya, aturannya ya, itu kan, orang mabuk kan kelihatan dong, harusnya ya, kayak, cara dia ngomong, cara dia berjalan, ya kan ya, saya rasa orang yang pernah bergaul, di, main-main ke, bar-bar gitu, pasti bisa membedakan ya kan, nah, jadi, intinya, jadi, intinya tuh harusnya, ada yang melaporkan, jadi, gini, kalau orang, orang nih, gitu kan, pilot sebelum terbang, pasti kan dia ber, ber, berinteraksi kan ya, dengan, kalau di rumah, dengan istri, anak, ya kan ya, terus dia berangkat ke bandara, ke kantor, dengan apa nih, dengan taksi, misalnya kan ya, misalnya orang taksinya, ngeliat nih pilotnya, ini kok, pilotnya bau alkohol, misalnya kan ya, ini yang saya suka ngajarin ya, saya kan nulis buku juga ya, di buku yang saya tulis tuh, saya selalu mengajarkan tuh, orang-orang tuh untuk, untuk, untuk meng, mereport, gitu, untuk mereport, untuk mengkomplain airline, untuk mereport yang ini ya, kelemahan kita, orang kita lah ya, orang kita tuh terlalu, apa ya, terlalu, ah udahlah, ah udahlah, gitu ya, biasanya kan ya, gak perlu lah, saya ikut campur lah ya, padahal menurut saya, itu penting ya, karena, itu kan keselamatan ya, buat penumpang ya, belum tentu, misalnya nih, saya cerita tadi ya, kita dari awal lah, mungkin ini super taksi misalnya kan, misalnya dia dari rumah, bawa alkohol, super taksinya tau ya kan, oh ini kok, pilot ini mau terbang, kok bawa alkohol, bisa aja, di pesawat yang mau diterbangin, si pilot itu, ada saudaranya dia, sementara dia gak tau, iya ya, bener kan ya, dari, kenapa si orang-orang ini, kenapa kita harus melaporkan, karena belum, karena bisa saja, di salah satu penumpang yang ini, itu ada saudara keluarga kita, gitu loh, jadi, sebaiknya kan, dari ini kan, ada defense ya, defense pertama, defense kedua ya, defense pertama, mungkin kayak tadi, kita dengan contoh, si ini naik taksi, ya kan, supir taksinya bisa cium, ya kan, atau naik grab ya, dia bisa cium, ini orang kok bawa alkohol, mau terbang, ya dilaporin, laporannya kemana, ya kemana aja, bisa ke, dia ketujuannya kemana, ada pilot yang lain, dilaporkan kemana, bukannya dilaporkan lah, gitu ya, jangan sampai orang ini terbang, nah defense kedua, ini, nanti, kita ngomong pilot A lah ya, pilot A ini, turun taksi, dia mungkin lewat, security, ya kan, atau lewat penumpang-penumpang yang lain, ya kan, sebelum dari sini kan pasti ada tuh, nah, penumpang-penumpang yang lain, yang bisa ngecium, ini kok bawa alkohol, nah, itu ngelaporkan juga, jadi, budaya ini harusnya diiniin terus ya, di tempat security, dia yang melihat, nah security-nya yang harus ngelaporin, ya kan, misalnya dia lewat juga nih, nggak ada yang ngelaporin, terus, misalnya pilot ini apa, kan ada, koliknya ya, apa, tim, tim dip, yang lainnya, ada cabin crew, ada engineers, ada co-pilotnya, atau kaptennya, mereka harus melaporkan, gitu loh intinya, jadi, semua orang yang berhubungan sama dia, harus berusaha melaporkan, bahwa orang ini nggak layak terbang, gitu lah ceritanya, jangan sampai dia duduk, yang lain tahu, diem-diem aja, gitu, emang, emang, maksudnya, kalau di, supermarket tuh mas ya, kalau di supermarket, SPG-nya mau keluar, itu kan diperiksain tuh, semuanya, sama, apa, super unitnya, atau apa, ini nggak ada ya, meja pengaduan gitu, meja pengaduan apa itu, iya kayak gitu, kayak, maksudnya kayak, kan kalau kita mau lapor nih, kalau aku pribadi nih ya, aku bukan orang yang sungkan komplain, karena, maksudnya aku, kalau memang itu mau mengganggu, aku bisa, aku bisa komplain, tapi kalau mbak Aya, kumis itu khusus, nggak ada petugas, yang memang dia, buat menerima komplain tentang ini, jadi, nah, kan bingung, mungkin nggak ada, tapi, komplain kemana aja, bisa ke ground staff-nya, bisa ke, kru yang lain, bisa ke, apa, bisa ke, security bandaranya, yang penting, yang penting harus melaporkan, gitu, jangan sampai dia menebakkan pesawat kita lah, intinya gitu, kalau pilotnya sendiri di kantor itu, yang ber, diadang-kadang ada airline yang bikin random, random check, ya kan, breathalyzer lah ya, ada airline-airline yang bikin breathalyzer, random check, tapi, ada juga yang nggak, terus ada juga yang beda-beda lah ya, random check-nya, ada yang seminggu sekali, ada yang sebelum sekali, ya kan ya, nah, intinya yang saya, ini, kayak tadi ya, tanya Mbak gitu ya, ya harus dilaporkan ke siapa aja, gitu, bisa, kan pasti kita mau check-in nih, ya kan, misalnya di media check-in boleh, terus, atau ke, security bandaranya, boleh, mau laporkan sampai, udah, kita udah di gate misalnya, kita lihat nih, pilot kok jalannya miring-miring, misalnya kayak di film itu ya, ya, nah ini laporkan lah ke orang di tempat gate-nya, gitu, jadi, intinya, kalau kita, apalagi kalau kita yang mau jadi penumpangannya dia, gitu, jangan mau, itu bahaya, karena semua, kita nyetir pun, dalam pengaruh alkohol kan nggak boleh ya, kadang-kadang lampu merah pun ditabrak, gitu kan ya, nah, kalau terbang, main nabrak-nabrak, aturan kan bahaya, itu kita, itu, jadi, kita sebagai orang awam, nggak akan dapat hukuman, kalau, melaporkan begitu, karena kan, apa, entah ya, bayangan-bayangan saya ya, bayanganku nih mas, aku nggak familiar, kalau bau alkohol kan aku nggak familiar, tapi kayak misalnya, diajak om, kayaknya nggak, nggak bener, gitu, nah, ternyata, kita nggak dapat sangsi apa-apa, kalau kita lapor, begitu aja, gitu, bener salahnya kan kita nggak tahu nih, tapi kita mengungkapkan, kecurigaan kita itu nggak apa-apa, boleh. Nah, opsi banyak ya, kalau, oh saya nggak mau nih, sebenarnya sampai terbawa, ke masalah hukum gitu kan, karena melaporkan, dugaan-dugaan ya kan, kalau saya pribadi gitu ya, ini saya contoh-contoh aja ya, saya minta, minta apa, minta tunda keberangkatan, misalnya, bisa, ya kan, atau, kalau, kalau bahasa hukum ya, yang saya diajarin sama, lawyer ya, yang tadi barusan, yang telpon saya tadi itu, kalau, ya kan, dia bilang, jadi ada kata-kata yang selalu dia pakai, itu dugaan, gitu, jadi, ini saya menduga, duga itu nggak bisa ditutut, kata dia, dugaan, jadi, ini kan saya menduga, gitu, saya itu nggak menduduh, gitu, itu bahasanya, yang saya diajarin dari, tadi ya, orang tadi yang berharusnya, di nelpon itu, jadi saya nggak menduduh, saya menduga, jadi, ya, intinya, itulah, itu dari saya ya, kalau saya pasti akan melakukan kayak gitu, karena saya nggak mau, dan, di, sampai tahap yang ke depan-depannya, ke, cabin crew-nya, apa, partner pilotnya, ya harusnya, itu lebih, lebih kuat ya, kalau melakorkan ya, wah ini, misalnya, kalau saya kopi, udah captain saya, ngapain nih kok, baunya bau alkohol, gitu, karena, ini, penting ya, kayak, ini safe dari apa, faktor keselamatan itu, penting banget, itulah, kurang lebih lah, informasi baru, jangan takut komplain, contoh kayak tadi ya mbak ya, kalau, saya tuh pengennya, bahasanya apa ya, pilot itu kan harus profesional ya, ini kan kayak profesi ya, kayak dokter, pilot, itu kan perjalanan profesi, gitu ya, tapi kan kita, kita naik pesawat pun bayar, ya kan, itu kita menuntut pilotnya, untuk profesional, kembangin kita, ya kan, kayak tadi lah, kita naik taksi, misalnya kan, atau naik, atau gini deh, kita penumpang, yang nyetir teman saya, gitu kan ya, terus teman saya, suka nyetir lewat lubang-lubang, gitu kan ya, kan saya komplain dong, sama ada yang, lu nyetir gimana sih, gitu kan, ya, jadi kita, kalau jadi penumpang pun, sebenarnya nggak salah gitu loh, kalau kita juga komplain, ini, saya penerbangan saya hari ini, kenapa harus goyang-goyang terus, gitu kan, tapi komplain salah satu ya, jangan pengalaman ya, ya kayak yang diberita, berapa waktu yang lalu ya, kalau komplain jangan di atas pesawat, ini saran saya yang pertama nih, kalau mau komplain, setelah mendarat, tulislah surat komplain, misalnya kan, ini penerbangan, saya tulis surat nih, kepada yang terhormat, ya, apa, customer service mana, gitu kan, bahwa saya melaborkan penerbangan saya, hari ini, dari satu jam penerbangan, 50 menitnya goyang-goyang terus, misalnya kan, padahal, menurut saya cuaca baik, ya itu nggak apa-apa, jadi, karena, di satu sisi ya, kita kan bayar ya, kalau jadi, saya sebagai konsumen ya, bukan saya sebagai pilot ya, kita kan di tiket bayar, kita tuh pengen, service yang baik ya kan, kalau kita ngelasin, ada service-service yang nggak baik, ya komplain aja, tapi, kok komplain yang di pesawat, karena kalau di pesawat, nanti bisa lari, kalau salah-salah, jadi unruly passenger, gitu, karena, hukum di pesawat tuh agak beda ya, hukum di pesawat tuh agak beda, jadi, ya, kru pesawat tuh punya, punya, kru pesawat tuh dikasih, mereka mendapatkan, kita tuh mendapatkan, apa namanya, itu kekuasaan, untuk menghukum penumpang, kurang lebih gitu lah, jadi, bentuk diver, untuk ini, kalau dengan, saya bisa mengatakan, ini dengan, dengan alasan keselamatan penerbangan, saya, saya harus menurunkan, menurunkan penumpang, ini, gitu kan ya, jadi, jangan sampai, cara kita komplain, menyinggung, ya, cara kita komplain, itu menyinggung, kru, karena, itu, itu, bisa jadi alasan mereka, mengambil kita, penumpang yang unruly, gitu, kurang lebih, kalau di atas pesawat, kalau di dalam pesawat, sebelum itu, jadi kalau lagi terbang, kalau saya, jangan sampai komplain-komplain lah, nurut-nurut aja, gak apa-apa, saya orangnya kayak gitu ya, menurut saya ya, paling kalau ngobrol-ngobrol aja, gak apa-apa ya, kalau mau komplain, komplain yang tentang, wah saya diperlakukan, kurang baik di pesawat ini, gitu kan ya, pererbangan ini, misalnya, apa, saya tiap minta minum, gak pernah dikasih, misalnya kan, saya harus nunggu makanan, penumpang yang lain, sudah dapat makanan, saya baru dapat, setelah penumpang yang lain, misalnya gitu, nah komplain-komplain kayak gitu, pas habis di darat, mendarat, bikin surat, gitu, atau kalau mau diviralkan, viralkan aja, gitu misalnya ya, karena, itu sudah di darat, karena di atas itu, aturannya beda-beda, selama terbang itu, yang punya power, itu, hukumnya tuh, beda ya, jadi kayak pilot itu, punya kekuasaan tinggi, di sana, pilot dan kurup sawat lah ya, jadi, nanti, ke bawah-bawah hukum kan, kayaknya juga ya, kurang lebih, ini kan waktunya udah lebih nih mas, tapi aku masih punya satu pertanyaan, tadi kan dari tadi, kita ngomongin pilotnya nih mas, satu pertanyaan terakhir aja, kalau ternyata, pimpin itu memang gak ada, gak ada petugas yang, bentar ya nih, sebentar lagi, gak ada petugas yang ngecek dia, sebelum dia terbang, gitu ya, kalau pesawat mas, kan, karena ada beberapa kejadian gitu kan, tapi kalau pesawat tuh, ternyata, kecelakaannya itu, karena, apanya, rusak gitu, karena apa, ya maksudnya tuh, apa mau kemana, jadinya beloknya kemana, radarnya apalah gitu ya, itu kalau pesawat, akhirnya, kalau pesawat kenapa, putus-putus barusan, ada yang ngecek? ada, kalau, by rules ya, by rules itu ada semua, by rules, iya, iya, itu jadi ada, jadi ada tugas masing-masing nih, iya kan, pesawat pendarat, cus, iya kan, pesawat pendarat, yang, selama pesawat, di, apa, tutup pintu nih ya, kita tutup pintu kan, yang bertanggung jawab kaptennya ya, nah, pesawat itu buka pintu, nanti yang bertanggung jawab, tanda pesawat, di offer ke, bisa ke, engineer, iya kan, yang, yang memeriksa pesawatnya, apa yang rusak, mungkin ada kerusakan-kerusakan, harus ganti ban, ganti-ganti, segala macam kan, ada tuh laporannya tuh, mereka kan harus, jadi, mereka tuh, pas kita merahat tuh, engineer atau mekanik itu, mereka keliling pesawat tuh, ngecek, ya kan, kira-kira bannya gimana, ada oli bocor enggak, ada, apa, hidrolik bocor atau enggak, ya kan, ada bekas-bekas nabrak burung enggak nih, pesawatnya tadi, ada bekas-bekas, petir enggak, gitu ya, jadi, harus dikelilingin nih, nah, nanti harus diperiksa bukunya, buku, jadi, di pesawat itu ada namanya, buku technical, log book, jadi, semua rekod-rekod, kerusakan pesawat itu ada di situ ya, termasuk, penyak-penyak pesawat, segala macam, itu ada laporannya di situ, nah, kalau itu belum dilaporin, berarti kan harus bikin laporan baru, nah, apakah itu harus dibenerin, atau, item-item itu tuh, bahasanya tuh, boleh kita pakai, untuk terbang, tidak menghalangi pesawatnya, untuk terbang lah, gitu ya, yang rusak itu, nah, biasanya, kalau transitnya, let's say satu jam ya, let's satu jam, terus apa yang rusak itu, bisa di, bisa di, diarin rusak, dalam jangka waktu tertentu, misalnya kan, diarin langsung rusak, apa-apa, tapi kalau harus dibenerin, harus dibenerin, ya kan, ini, by rules ya, aturannya ya, nanti pilot, yang penggantinya kan datang ya, pilot, nanti kan pilot, pesawatnya mau terbang lagi ya, pilot yang datang lagi nanti ini, dia kan baca buku yang tadi itu, saya bilang itu, oh, pesawatnya, pas terbang tadi, semua normal, atau apa yang rusak, terus kan ngobrol juga sama, inginirnya, gimana pesawat, ya kan, udah gitu, pilotnya juga harus keliling juga tuh, ngecek lagi, jadi, check and cross checknya tuh banyak, pilotnya keliling lagi, ikut melihat, kira-kira semuanya normal, apa enggak, ngobrol lagi sama, inginirnya, ya kan, yang meriksa pesawat tadi, semua normal, apa enggak, kalau semua normal, udah, lancar lah ya, urusan ya, boarding, penumpang boarding, take off lagi, kalau ada yang rusak, nanti tuh dibahas, ya kan, ini gimana, bisa dibenerin atau enggak, berapa lama pengerjaannya, bisa enggak, dengan, ini ada, kita ada panduannya, jadi semua yang kita kerjakan di pesawat itu, ada, ada panduannya, ada buku, jadi, misalnya yang rusaknya, kita masih boleh terbang, selama jangka waktu, let's say, 7 hari, atau 10 hari, atau 2 hari, itu ada aturannya, ya kan, nah, nanti kita piksa tuh, kalau, ini untuk urusan pesawatnya, nah, kalau itu udah clear, yaudah, kita berangkat, ya kan, kalau enggak boleh terbang, ya kita harusnya enggak berangkat, gitu, nah, saya boleh agak sedikit, nakal sebagai penutup ya, mas ya, kan tadi jawaban itu, jawaban rules, gitu kan ya, maksudnya, tapi pada faktanya, adakah, langgar-langgar sedikit, gitu, memang, ada, maksudnya, gini-gini mas, aku cerita ya, aku cerita, kita naik pesawat, kita naik pesawat, kita naik pesawat, terus habis itu, ada, Hansa Plus, Hansa Plus, gitu lah, nempel, di satu titik, saya lupa, terus kan penasaran, ya ini Hansa Plus, apa gitu ya, kita pikir penumpang sebelumnya, itu anaknya, ada yang mainan Hansa Plus, ditempel di situ kan ya, itu kita buka, ternyata ada sesuatu, di situ, lubang, gitu ya, itu tuh pake Hansa Plus, itu pake lakban, gitu, terus ada yang kacanya itu, waktu kita naik, ada retak-retak, gitu, itu tuh gak bahaya ya, memang sebenarnya ya, ya tadi itu ya, by rules lagi ya, by rules kalau retak-retak, ini kita ngomong yang bener ya, keretakan di kaca pesawat, retak-retak itu, retak-retak itu, ada yang boleh dan gak, kan ada lapisan-lapisannya ya, jadi, lapisan jendela penumpang nih, ada lapisan di dalam, lapisan di luar, kalau yang rusak lapisan di dalam, itu biasanya gak apa-apa, sama kayak kokpit, di kokpit kan ada kacanya ya, lapisan dalam, lapisan luar, lapisan tengah, ada tiga lapis kalau di kokpit ya, rata-rata ya, jadi, ada standar tertentu, yang kaca retak-retak di situ, asal di bagian sini, itu gak apa-apa, jadi, balik lagi kayak tadi, kalau semua ini, kita udah dikerjakan, secara bener, kalau gak apa-apa ya gak apa-apa, kalau gak boleh ya gak boleh, nah, yang, yang, aturannya gitu ya, nah, kalau lakban, lakbannya pesawat kan ada ya, nah, kalau biasanya kan dipakai tuh, kalau, yang berpengaruh ke, keselamatan penerbangan, posisi di luar, kan ada syarat tuh, misalnya kan, namanya tuh, yang biasanya kayak, aluminium, lakban aluminium itu, yang warnanya silver-silver itu, karena itu harus tahan suaca, atau, ada, karena itu harus, bisa kan, harus, nempelnya kayak apa ya kan, ada aturannya mungkin ya, jadi, itu kan bergesekan dengan, itu kan, bodi pesawat kan, udah di, ada aturannya ya, jadi, dengan, dengan misalnya ada, ada, bolong tipis, dia mau ditutup, misalnya kan, ya dia pakai lakban yang itulah, high speed tape, nggak usah bahasa, mekaniknya tuh, kalau di, lobang, kalau di dalam, cabin, kalau cuman lobang, yang nggak pengaruh, ke, keselamatan, pesawatnya sendiri, intinya, kalau dia mau tutup pakai, Hansa Plus, sebenarnya nggak apa-apa, mungkin ya, cuman kan, nggak nyaman dilihat penumpang ya, harusnya kan, lebih profesionalan utupnya ya, mungkin pakai apa, gitu kan, jangan lebih rapi, jangan Hansa Plus gitu ya, ya, tapi, intinya, selama itu, nggak pengaruh, keselamatan penerbangannya, itu nggak apa-apa, bye Ruz, ada aturannya, nah, ini silahkan, ini sensitif, itu sensitif, jadi saya nggak mau ngomong, apa, kayak tadi saya cerita, ya kan, di awal, jadi, kalau saya, saya kan banyak tahu, gitu ya, yang nakal-nakal, gimana, tapi ini kan sensitif ya, jadi, makanya saya haran saya, makanya kalau saya nulis buku tuh, biasa di buku saya tuh, suka ngajarin orang bikin komplain, gitu, biar, biar pilot-pilot itu pun belajar untuk profesional semua, gitu, karena, balik tadi, kayak tadi ya, kadang, apa, kita kan nggak tahu ya, di dalam penerbangan itu, yang terjadi sesuai itu, ada keluarga kita atau bukan, ya kan, kalau kita nggak mengajak pilot-pilot ini, untuk ber, untuk berjadi pilot, kenapa saya bilang gini ya, karena kan saya, saya salah satu ya, banyak teman-teman saya, yang lain juga, yang, yang, yang apa, di luar negeri itu lebih profesional, makanya saya bilang, kalau mau jadi pilot profesional, ke luar negeri lah, gitu, karena, di sana, kalian akan belajar, apa sih pilot profesional itu sebenarnya, gitu loh, di, kenapa saya bilang gitu, saya, ini sensitif ya sebenarnya, jadi, bukan berarti saya bilang, di sini nggak profesional, gitu ya, tapi, standarnya beda, jadi, apa namanya, dengan kita, memberikan komplain itu, ini cuman, apa, dengan, kita ikut mengajak, di sini, untuk, untuk, apa namanya, ikut berpartisipasi lah, jadinya kan, bahwa, karena, kayak tadi ya, kita ngomong, masalah, apa, geranjulan, 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 gitu kan, biasa tuh nenek saya, juga waktu itu, naik pesawat, komplain dia, wali, cuacanya celah, cuacanya celah, tapi pesawat saya goyang-goyang terus, sampai saya ketakutan, katanya kan ya, itu sebenarnya kan, di satu sisi, geranjulan itu, ada yang, mungkin, bisa dihindari, ada yang, enggak juga ya, tapi, usahakanlah dihindari, gitu, jadi, intinya, dengan, dengan di komplain, 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 dengan diiniin, ya mudah-mudahan, orang-orang yang kayak tadi itu, yang suka nabrak-nabrak lubang, kalau lagi bawa mobil ya, udah makin jarang, gitu lah, kurang lebih, jadi, komplain lah, tapi jangan komplain, jadi belajar lah, kita harus, apa, ikut, berpartisipasi, untuk, memperbaiki dunia penerbangan kita ya, dunia penerbangan kita kan, kalau dibilang, apa, standarnya seperti apa ya, mungkin bisa menerka-nerka sendiri ya, kayak, kenapa Singapore Airline, enggak pernah ada kejadian apa-apa, bersaham tahun ya kan, sementara di tempat kita, ada aja di berita, gitu ya, itu kan harus diubah ya, orang-orang, apa, zero accident, zero incident, itu sudah jadi target di mana-mana, termasuk incident ya, bukan cuma accident, itu sudah tadi target, apakah di kita sudah seperti itu, nah, itu, itu bisa dijawab sendiri aja ya, maksud saya ya, nah, untuk, jadi, marilah, kalau, apa, saya aja sebagai pengguna ya, ikut-ikut juga, maksudnya kalau lagi, kalau saya lagi di mana, kalau saya lagi ingin bantu-bantu ngajar ya, saya selalu mengingatkan itu ke yang lain, kalau buat dari, dari, dari apa, dari pihak, konsumen yang lainnya harus kritis juga, gitu, jadi, kita mengajarkan, di satu sisi ya, bagaimana peran kita untuk membuat dunia penerbangan kita, jadi, lebih, naik lagi tingkatnya lah, kurang lebih begitu ya, karena, sekarang kita kebiasaan kayak, apa, mungkin, yang paling sensible ya, kadang-kadang ya, kan, ngawa di tangan Tuhan, di, kata dia kan, teman saya lah ya, teman saya kan takut terbang, ya kan, teman saya kan ada takut terbang, kenapa lo takut, ya gue takut lah, dia bilang kan, tapi kan nyawa dia tangan Tuhan, kata dia kan, wah, kalau yang bawa mobil gue, kalau yang bawa mobilnya, masuk-masuk lubang terus ya, ya bedalah, katanya gitu, ya alasan dia kan gitu ya, jadi, prinsip-prinsip kayak gitu tuh, kita ikut membantu lah, oh, kalau mau komplain, oh, ini penerbangan saya kok kayak gini terus sih, misalnya nih, apalagi hujan deras nih ya, contoh, kita kan bisa lihat jendela ya, apalagi kita jadi penumpang ya, kan, nyawa kita tergantung nih, sama pesawat ini ya kan, hujan deras, kita ngerasa, tapi pesawatnya mendarat misalnya, habis mendarat komplain aja gitu, misalnya, ini, karena, kenapa sih pilotnya gak mau nunggu aja, sampai hujan deras, udah bisa ya kan, gitu lah, sebenarnya banyak ya, kalau saya mau cerita ya, bagaimana, ngomong gitu-gitunya ya, jadi, ikut, jadi ya, komplain, belajarlah untuk komplain, kalau saya, mumpung saya disini ya, saya bilang aja ya, belajarlah untuk komplain, gitu, karena, mungkin dengan komplain itu, kita kan ngomong mungkin ya, mungkin dengan komplain itu, nanti, apa namanya, dunia penerbangan kita berubah, gitu aja, jangan sampai kita, setiap minggu dapat berita, pesawat ini begini, ada pesawat yang gitu, ada penumpang komplain, ditinggal pesawat, iya kan, gitu loh, jadi, itu kan, itu praktek-praktek yang gak baik ya, menurut saya ya, kita, kita mengajarkan airline, untuk jangan kayak gitu, gitu loh, ke konsumen, karena kita kan bayar tiket, gitu, balik lagi, gitu, saya jadi ingat, nggak pernah dikinjalkan pesawat, soalnya, iya, 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 kita, iya, komplain aja, gitu, karena, untuk meninggalkan pesawat, sementara kita gak telat, itu kan, kesalahan mereka ya, mungkin ya, iya, saya datangnya, lebih awal kok, iya, bisa hanya, gitu, itu harusnya ada prosedur-prosedur lah, ada tata cara tertentu lah, pesawat itu, boleh berakat, setelah gian-gian, jangan main-main santai-santai, gampang, menggampangkan penumpang, gitu, tapi kalau penumpangnya gak mau komplain, ya, berarti kan gak selesai masalahnya, ya kan, kayak kemarin, yang kemarin kan jadi viral, gitu kan, jadi lebih cepat tuh, gak apa-apa itu, jadi, komplain tuh gak apa-apa, biar aja komplain, ini misalnya, paling penting ya, apalagi menyangkut nyawa ya, misalnya kan, hujan lagi deras, misalnya, wah saya gak, saya takut nih, mau terbang nih, hujannya deras, tapi pesawatnya mau take off-take off aja, ditingtung aja, misalnya kan, misalnya, misalnya loh ya, jangan tapi, jangan jadi takut gitu ya, ini cuman, ada aturannya lah, mimpinya ya, kalau, misalnya, saya mendarat kemarin, naik pesawat, hujan terus, wah, saya ngeliat keluar aja, gak bisa gitu kan ya, cuma naik, terus pesawatnya mendarat, ya kan, sebenarnya itu dangerous, menurut saya ya, gitu loh, karena, baliklah, kalau lagi, apa, kalau saya lebih prefer, karena kan balik lagi ya, tadi saya cerita ya, saya kan pilot ya, gitu ya, saya kan lebih prefer, kalau saya mendarat, hujannya udah gak jeras, gitu loh, karena efeknya beda, gitu kan, jadi kalau saya di penumpang itu, saya mungkin komplain, ini kenapa nih, gitu kan, yang terang lebih, gak apa-apa gitu, komplain tapi setelah mendarat itu, gak apa-apa, jadi, salah satu, tujuannya ya, untuk itu, untuk mengubah, dunia penerbangan kita, biar lebih baik lah, gitu. Yes, baru sekali ini, we endorse untuk komplain, dan saya senang sih, karena, karena rasanya itu kan, kalau di Indonesia tuh, orang komplain itu, dianggap gak bersyukur. Ya, itu, karena saya belajar ya, banyak ya kayak, yang paling sering komplain itu, malah orang Jepang, ya kan, tapi, yang tadi saran saya itu, saya belajar dari mereka, jadi, kalau di penerbangan saya, kalau ke Jepang itu, biasanya, apa, cabin crew-nya tuh, harus hati-hati ya, semua orang lah ya, harus hati-hati ya, karena di pesawat, mereka bebek semua, jadi, kalau dikasih ini, ya, tapi pas mendarat, wow, mungkin laporan komplainnya, entah berapa banyak, gitu, jadi, dan menurut saya, itu yang paling benar ya, menurut saya, karena, disitu menghindar dari, satu kan yang tadi ya, kalau kita emosi di pesawat, biasanya kan, let's say kita komplain, terus nggak ditanggepin, emosi naik, iya kan, ada eskalasi disitu, nah nanti jadi malah, jadi, bisa dikategorikan antuli, ya kan, kalau udah dimasuk antuli, ada step-step itu, yang udah masuk ke ranah hukum di pesawat lah, gitu, baiklah, Mas Harbi, ini, kita lebih dari, udah lebih 30 menit, dari jadwal yang seharusnya, oh siap, oke, oke, mungkin next time, bisa lanjut lagi, masih ada banyak pertanyaan sebenarnya, dari saya, tentang, apa, mendarat tuh, kok ada yang enak, ada yang enggak, itu kan, tadi pengen tanya-tanya, tapi belum sempet itu, ketanya ini, udah jam segini, nanti lain kali, kita iklan aja ya, sekalian ya, oh boleh, boleh, saya iklan aja, kalau ada, kalau baca buku saya itu, mungkin ada jawaban yang terjawab, tuh disitu, jadi satu buku saya, bukunya itu untuk umum, untuk umum, untuk umum, buku, buku bacaan santai, yang kedua ya, yang kedua kan, saya bikin buku itu, 50 pertanyaan ya, 50 pertanyaan ya, ini pertanyaan, ini juga koleksi, koleksi saya lagi ngobrol, ini sama teman, kayak tadi ya, itu, ada teman saya nanya, Li, kalau landing, ada yang smooth, ada yang ini, yang gimana sih yang landing? itu saya catet, kayak jadi kayak, di buku itu, saya kayak ngobrol sama dia, gitu, jadi, konsepnya itu kayak gitu, 50 tanya-jawab, pilot, kalau lihat itu ada di e-book, kalau di search di Google tuh, search aja, e-book Harley Rossady gitu, nanti keluar tuh bukunya, bentuknya e-book, bentuknya e-book, di e-book aja, biar gampang, mulinya, buku cetaknya belum ada, yang buku pertama dulu, sebenarnya buku pertama tuh, tahun 2000, terbitnya 2013, dulu ada, buku paper booknya ada, tapi udah gak beredar lagi, e-booknya yang masih beredar, kalau yang ini, yang baru, ini kan baru saya terbitin, berapa bulan yang lalu ya, itu masih model e-book, belum dicetak, ini cocok buat anakku nih mas, aku suka nanya, segala macam pertanyaan, yang kadang kita gak mikir, tapi kalau landing itu, pertanyaanku, kenapa sih, landing kok ada yang enak, tapi ulangnya gak enak sih, gitu kadang-kadangannya, makin banyak pertanyaan, bagus sih, sekarang bukunya, secara-cara mau bikin, part kedua, part ketiga, jadi saya mau ngumpulin, makin ada pertanyaan baru, saya tulis lagi, pertanyaan baru, saya tulis lagi, iseng-iseng aja, jadi, nanti aku forward deh, pertanyaan-pertanyaanku, tentang segala penerbangan itu, karena kita gak, karena kan kita awam ya, jadi kadang suka, bertanya, itu yang ternyata Hansa Plus itu, ternyata gak apa-apa, selama dia di dalam kabin, ya kan, terus lakban itu, ada spek tertentu, lakban dengan spek tertentu, itu boleh dipasang, ternyata di luar, gak perlu takut, gitu ya, ya kayak gitu-gitu sih mas, oke lah mas, kita lanjutkan lagi, kalau ada kesempatan, ada pertanyaan yang lain, terima kasih sudah, jadi, sama-sama, terima kasih, terima kasih banyak, kalau ada salah-salah kata, salah-salah ucapan, sama-sama ya mas, saya juga, terima kasih ilmunya ya mas, semoga bermanfaat, salam buat yang lagi nunggu, adik-adik, sama istri, sehat-sehat, baiklah, terima kasih, assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, saya gak tahu harus bilang, assalamualaikum apa enggak, baik-baik mas Ali, mas Ali bisa ini ya, bisa, bisa lift sendirikan ya, ini gimana nih, kecet, cross ya, silang ya, yes, iya, oke, siap, bisa ya mas, terima kasih, terima kasih mas, terima kasih banyak, baik teman-teman, selesai, sudah ngobrol ya, kita bareng vila, tunggu belum, kakak itu gak pakai kerudung, minggir dulu, kakak promisi dulu, no, no, promisi dulu, baik teman-teman, terima kasih, sudah stay, satu sengaja, ngobrol sama Mas Harley, tentang dunia penerbangan, seru sih, sebenarnya masih banyak pertanyaan tentunya ya, karena kan ini, tema yang menarik sebenarnya, nanti kita, cek lagi, apakah perlu diadakan, yang berikutnya atau enggak, semoga bermanfaat, semua yang tadi kita bicarakan, kalau ada salah-salah kata, saya minta maaf, itu datangnya dari saya, kalau ada ilmu yang didapat dari sini, kalau ada kebaikan yang didapat dari sini, insya Allah, kita semua tahu itu datangnya dari, Allah, mohon maaf, lahir batin, sehat-sehat semua teman-teman, sampai ketemu, di kesempatan yang lain, Assalamualaikum Wr. Wb, Bye-bye, Terima kasih.